Berbagai variasi inses masih sering mewarnai fantasi remaja. Dalam dunia nyata, inses tidak boleh dan sangat dilarang. Bila kita telusuri, larangan inses sebenarnya sangat terkait dengan atribusi biologis yang menyatakan hubungan seksual antara pasangan sedara akan membahayakan kondisi keturunan. Penelitian membuktikan kematian retardasi mental dan cacat bawaan pada anak yang dilahirkan sebagai hasil hubungan inses sangat tinggi. Belakangan ini, inses atau hubungan seksual sedara mulai banyak terungkap di Provinsi Lampung. Umumnya kasus ini terjadi karena adanya kesempatan dan ketidakberdayaan. Berdasarkan catatan kupastuntas.co, Sudah ada lima kasus hubungan sedara yang terungkap ke publik sejak awal tahun 2019. 1. Di Kabupaten Lampung Selatan Jajaran Satres Krimpol Res Lampung Selatan membongkar perkara peredaran video mesum yang melibatkan antara anak dan bapak kandungnya. Peredaran video mesum terungkap pada tanggal 6 Januari 2019 di Desa Palembapang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Adegan mesum yang dilakukan PR dengan ayah kandungnya atas perintah suami sirih dari PR yang menjadi narapidana di lapas metro atas kasus narkoba. Awalnya, pelaku mengiming-imingi PR untuk diajak menikah. Pelaku memerintahkan PR melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya sendiri dan direkam melalui handphone. Tak puas dengan kondisi itu, sang suami pun meminta PR untuk melakukan adegan mesum dengan ayah kandungnya sendiri sambil direkam demi kepuasan sang pelaku. 2. Di Kabupaten Pengsewu Kasus inses yang dialami oleh remaja berinisial AG yang berusia 18 tahun. AG menjadi korban inses yang dilakukan oleh sang ayah, kakak, dan adik kandungnya sendiri selama setahun belakangan. AG diperkosa sejak tahun 2018 dan kasus ini terungkap pada bulan Januari 2019 lalu. Semestinya, ketiganya menjaga dan merawat AG karena sang ibu telah meninggal dunia. Namun, sang ayah kandung AG berusia 45 tahun, kakak AG berusia 24 tahun, dan sang adik berusia 15 tahun berulang kali memperkosa AG di rumah mereka di Pekon Panggung Rejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pengsewu. AG tak kuasa melawan karena takut. Selain itu, AG diketahui mengalami keterbelakangan mental. 3. Di Kabupaten Lampung Barat Kasus inses ini terjadi di Pekon Campang, Kabupaten Lampung Barat. Inde berusia 45 tahun, tega melakukan hubungan intim layaknya pasangan suami istri dengan anak kandungnya sendiri selama 6 tahun lamanya. Dalam melakukan aksi bejatnya, sang ayah bahkan melakukan pengancaman akan mematakan kaki dan tangan korban, yaitu M, berusia 19 tahun. Ancaman itu dilakukan hampir setiap harinya. Kasus inses di Lampung Barat ini terungkap pada tanggal 1 Juli 2019. 4. Di Kabupaten Lampung Utara Kali ini kasus inses terjadi di Kecamatan Kota Bumi, Lampung Utara. Inses di Lampung Utara ini terjadi antara kakak beradik, anak sulung berinisial JN berusia 30 tahun, dan sang adik Envi berusia 19 tahun. Ternyata sudah lama terjalin. Akibatnya, Envi yang masih terbilang remaja sudah mengandung 8 bulan. Namun, semenjak Envi kembali hidup bersama dengan keluarga kandungnya, mulailah terjadi hubungan terlarang di antara kakak beradik itu. Bahkan di rumahnya, hubungan mesra JN dan Envi kerap ditunjukkan di hadapan sang istri JN. Namun, istri JN tidak mampu berbuat banyak karena merasa takut dengan ancaman sang suami. 5. Di Kabupaten Tulang Bawang Barat Warga di Kecamatan Lambu, Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dihebohkannya dengan beradarnya informasi bahwa telah terjalin hubungan antara bapak dan anak kandungnya. Perilaku bejat tersebut terjadi pada hari Sabtu 13 Juli 2019, sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, saat korban hendak menyetrika pakaian di dalam rumah mereka. Sang ayah atau pelaku berinisial EW, 36 tahun. Sementara korbannya, DA, berusia 16 tahun, masih berstatus pelajar. Kejadian itu dipergoki oleh sang istri. Melihat kejadian tersebut, sontak saja ibu kandung korban langsung berteriak dan menghubungi keluarganya. Namun si pelaku sempat melarikan diri dan bersembunyi. Namun, tak lama kemudian, Polsek Lambu Kibang akhirnya mengamankan EW atas perbuatannya yang tega menodai anak gadisnya sendiri. Atas perbuatannya, sang ayah diancam dengan pidana penjara paling singkat 6,6 tahun dan paling lama 20 tahun atau denda 6,6 miliar. Terima kasih telah menonton!